Halo guys, balik lagi bersama gue Fikri di game Let's Get Rich seterusnya guys ya Oke guys, langsung aja kali ini gue mau buat gameplay dari kart baru, si Dark Manora Si Dark Manora ini gue dapet lewat tambahan jackpot ya Jadi pas eventnya itu gue kurang cincin 1 biji Dan tadi pagi sekitar jam 6 atau jam 7 gitu Gue ngedraw sekitar 300 diamond Dan hokinya dapet si cincin itu guys Jadi sekarang kita bisa buat gameplay si Dark Manora Dan untuk si Dark Manora ini gue pasangin susunan pendant Gue bawa Royal Town Plan, Helen Dragon, trampolin yang sepatu, dan bawa Toa Sebenernya susunan pendant kayak gini gue gak tau bakal cocok apa enggak ya Dan kalau si Dark Manora itu, jujur aja, bakal enak banget dipasangin pake pendant yang flag Gue gak pasangin flag karena gue liat skillnya cuma 35% Nanti takutnya setelah dipasang flag malah skillnya gak aktif-aktif Dan jatuhnya bakal boros luck guys Dan langsung aja kita mulai gameplaynya Kita main di Platinum seperti biasa Gue main di... Ayo kita main di Platinum Dan mapnya di world aja guys Karena emang si Manora ini cocoknya disini Kita beli dulu ininya, Angelnya juga dibeli Dan langsung kita start aja oke Kita liat di gameplay kali ini gue ketemu sama kartu yang mana guys Oke guys, di gameplay kali ini gue ketemu sama Little Fair Dandy ini tuh ya Ini tuh kartu lama Dan dia bawa susunan pendant, helm racer, bawa flag, bawa flag drawing, dan yang terakhir bawa Seo Oke, Little Fair Dandy jalan dia dapet 12 Oh iya guys, sebenernya kalo si Manora ini skillnya aktif pada saat pertama kali lewat Itu kita bakal bisa menang dalam 1 kali jalan Tapi masalahnya adalah skillnya susah banget aktifnya guys Kita ambil 10 Oke, 10nya untung dapet ya Ambil 10 terus 12 12 Oke, 12nya juga dapet Nah ini harus aktif skillnya kalo mau menang 1 kali jalan Ayo, 9 Oke, 7 gak apa-apa deh Nah masalahnya skillnya gak aktif-aktif pas percobaan pertama guys Jadi susah buat 1 kali jalan juga ya kalo kayak gini Ini ambil double 2 deh Oke, dapetnya 6 Oh dia bangun disitu, siap flagnya pas bener ya Yaudah, taruh sini deh 12 Oke, 12nya untung dapet 12nya dapet, abis itu gue coba Oh bagus, jika nya aktif Ambil 10 Jangan double Oke, gak double Aktif dong bebeknya Untung bebeknya aktif nih Bebeknya aktif kita loncat ke sini berarti Yaudah, loncat ke sini gak apa-apa deh Loncat ke situ Bebeknya bangun disitu Ayo, double 2 Oke, dapetnya double 6 Gak apa-apa Dapetnya double 6 Kita langsung ke city Ambil 6 Tapi gak apa-apa Dan ini gue mau lanjut ke gameplay berikutnya guys Oke Oke guys, di gameplay kali ini gue ketemu sama Prince Arthur Dan gue jalan pertama Si Prince Arthur ini bawa sesunan pendan Dan Bawa polisi Bawa black hole yang dual Bawa pendan lempar Dan bawa newton Kita ambil 10 dulu Ayo Oke, 10nya dapet Mantap 10nya dapet Gue ambil 12 Ayo, 12 Oke, dapetnya malah 10 lagi Tapi gak apa-apa deh Aduh, kesini lagi Padahal mau aktifin skillnya nih Tapi skillnya malah aktif Siap, siap, siap Kita loncat ke sini berarti Loncat ke situ Newtonnya dipake Jalan lagi Kita ambil double 2 Ayo Oh, dapetnya malah double 4 Siap, siap Dapet double 4 Kita coba doublein lagi Ayo Oke, dapetnya aktif lagi nih Terus kita doublein lagi aja ya Ayo, double lagi Sekali lagi Oke, double lagi Pindah satu line Pindah ke sini Ayo Tohnya harus aktif Tohnya harus aktif GM Nah, tohnya aktif Ambil 12 Oke, 12nya dapet Oke, bebeknya gak aktif Ambil 12 lagi Ayo Oke, 12nya juga dapet lagi Mantap banget Dari tadi aktif Skillnya ya Trampolinnya tapi gak aktif Kita ambil 4 4 Oke, pindah satu line Nah, kita menang dalam sekali jalan Maka si Dark Monor guys Oke, kita lanjut ke gameplay berikutnya Oke Oke Sampai jumpa di video 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati